Halo semuanya, Assalamualaikum Ini adalah bagian terakhir dari Balakrama Bangkitnya ilmu wangsa astradrama Dari Canda Warma Buat yang baru gabung, bisa masuk ke part 1 dulu ya Dan part 1 nya ada di kolom deskripsi linknya Atau bisa dicek di layar kanan handphone atas kalian ya Dan ini dia, bagian terakhirnya Di Fakta Sejarah Di tengah kondisi pasukan kirakyan Yang sedang tidak menguntungkan Datang pasukan berkuda Membantu menerjang para demit Yang mengrumuni formasi cakra Pasukan berkuda itu terus-terusan berputar Di luar formasi Seseorang menaiki kuda bersama seorang gadis Terlihat akan memasuki formasi Para prajurit pun Dengan sigap membukakan jalan Untuknya Orang itu bergerak menuju tengah formasi Dimana kirakyan berada Ketika orang itu sampai di depan kirakyan Dia langsung turun dari kudanya Sembari mengendong tubuh seorang gadis Sendi kok kusti Ucap selenteng Kirakyan berlari dengan terburu-buru ke arah selenteng Aisani Kata kirakyan setelah sampai di hadapan selenteng Maturnuun Maturnuun sangat deng Kirakyan sangat-sangat berterima kasih kepada selenteng Karena sudah membawa Aisani Aman Naik anak selenteng lah Semua aman terkendali Balas selenteng dengan ekspresi bangga Namun malu-malu Kirakyan tersenyum melihat tingkah selenteng Dua pendekar asuhan sang dalang Memang hebat Puji kirakyan Mereka pergi membaringkan tubuh Aisani di atas tandu Ngomong-ngomong Dimana lupit Entos bilang kalian berdua sudah terlebih dahulu sampai di alam ini Lanjut kirakyan Bertanya tentang keberadaan lupit Mungkin saat ini dia sedang menghadang demet rongeng itu di sanggar Jawab selenteng Oh iya Saat kami pergi dari sanggar Itu kami berpapasan dengan Abimana Dia memberikan anginnya Sehingga kami bisa terbang jauh Dan kami akhirnya bertemu pasukan berguda sampean Terang selenteng Abimana sudah ada di sana Kata kirakyan kaget Kalau begitu Kita harus segera ke sana untuk menolongnya Tambah kirakyan Kesana-kesana matamu Kau pikir kami pergi dari sana dengan begitu saja Kata selenteng jengkel Selenteng menunjukkan kedua telapak tangannya yang sudah berlubang Mending tambahin disit tanganku kih Sebukan dulu tanganku Kata selenteng Sukma sepertimu juga bisa terluka toh Hehehehe Ejek kirakyan Kirakyan memanggil seorang tabib Untuk membacakan ajian penyembuh kepada selenteng Lebih baik kita sekarang segera keluar dari alam ini Ujar selenteng Tapi bagaimana dengan Abimana dan Rahendra Tanya kirakyan Tenang Ning karena anak lupit Disana ada lupit Sing penting sekarang Kita Harus keluar dulu Awake Aishani Badanya Aishani Orang bisa suai ning alam kieh Nggak bisa lama di alam sini Balas lenteng Kirakyan baru sadar Kalau Aishani adalah orang awam Yang tidak bisa mengendalikan energinya Jika dia lama di alam ini Maka tubuhnya bisa menghilang terserap oleh alam ini Baiklah Aku akan memerintahkan prajuritku Untuk menerobos para demit sialan ini Terompet ditiup Para prajurit langsung membentuk formasi ujung tombak Dengan pasukan berkuda sebagai ujung tombaknya Tapi Apakah benar tidak apa-apa meninggalkan mereka? Tanya kirakyan Yang ragu Untuk meninggalkan Abimana dan Rahendra Selenteng tidak menanggapi pertanyaan kirakyan Dia sedang fokus bergaya sok keren Di atas kuda yang dinaikinya Maju Teriak selenteng Serentak para prajurit bergerak maju Menebus kerumunan demit Tuh buah Tuh buah Sementara itu Dentuman-dentuman keras terdengar Dari pertarungan Rahendra dengan Nyai Durgan Dini Mereka berdua Bertarung dengan sangat gila Tidak ada satupun dari mereka yang mengendurkan serangan Tapi Mereka sama sekali tak terluka Walau sudah saling bertukar serangan Paman Ayo kita segera ikut bertarung Ajak Abimana Jangan kegapahanger Balas Lupit Sebaiknya kita segera pergi dari sini Tapi sebelum itu Kita harus menyadarkan Rahendra terlebih dahulu Tambah Lupit Tapi bagaimana caranya Paman Lupit mengeluarkan sebuah tali yang tampak sudah usang Dari dalam bajunya Paman akan mengikat Rahendra dengan ini Kata Lupit sembari menunjukkan pusaka tali Baskoro Bukannya itu tali Baskoro Kenapa tali itu ada di Paman Tanya Abimana yang bingung setelah melihat pusaka Milik abahnya Ada di tangan Lupit Sebenarnya Ini akan digunakan Untuk mengikatmu Jawab Lupit Mengikatku? Iya Sudahlah Paman akan jelaskan nanti Kau harus tahan dulu Nyai Durgan Dini Paman akan berusaha Mengikat Rahendra Aku pun segera mengeluarkan api ajian Surya Kanta Untuk bersiap melawan Nyai Durgan Dini Kami berdua melesat masuk ke pertarungan Nyai Durgan Dini Dan Rahendra Abimana langsung memukul Nyai Durgan Dini Kenapa Pamanya melarang dia Untuk mengatakan kata-kata itu Nyai Durgan Dini yang sudah mendengar kata-kata yang dilontarkan Abimana Menjadi sangat marah Kali ini kau harus mati bocah Geram Nyai Durgan Dini Dia dengan cepat menyerang Abimana Namun tak seperti saat bertarung di desa Adiwerna Abimana kini bisa mengimbangi Nyai Durgan Dini Berkat cemeti bahwa das miliknya Lupit juga mulai berusaha mengikatkan tali bas koroh Di tubuh Rahendra Pertarungan mereka berempat menimbulkan gesekan-gesekan energi yang sangat besar Para demit di sekitar mereka juga tidak berani untuk mendekati mereka Pada satu kesempatan Lupit berhasil mengikat Rahendra Rahendra memberontak Berusaha melepaskan tali yang terasa panas itu Akan tetapi Setiap dia berusaha melepaskan diri Tali itu menjadi semakin kencang Dan semakin terasa panas Tali bas koroh Menyerap seluruh energi dari Rahendra Dan setelah beberapa saat Rahendra kembali kewujud semulanya Pak, Pak Man Ucap Rahendra Lalu pingsan Lupit membopong tubuh Rahendra di pundaknya Dia lalu berteriak memanggil Abimana Yang tengah bersusah payah melawannya Idur Gandini Abimana Cepat pergi Teriak Lupit Abimana terlihat menggelengkan kepalanya Pak Man pergi dulu Aku tidak akan pergi sebelum menghabisi temit ini Kata Abimana Jangan gegabah Bentak Lupit Percaya padaku Pak Man Lupit terlihat enggak namun dia tetap pergi terlebih dahulu Karena ia harus menyelamatkan Rahendra terlebih dahulu Jika dia tetap disitu membantu Abimana Rahendra hanya akan menjadi sasaran empuk Bagi ribuan demit Di sekitar situ Sekarang tinggal tersisa kita berdua demit bangsat Ucap Abimana Ayo selesaikan ini sekarang Akanku cabik-cabik kau bocah Balasnya Idur Gandini Mereka berdua mulai bertarung kembali Abimana dengan cemeti bahwa dasnya Mengamuk kembali Cemeti bahwa das dikibaskan Seketika menciptakan pusaran angin di sekililing area pertarungan Dibarengi pusaran angin Abimana menambahkan api biru dari ajian Suryokanta Ketika api berpadu dengan api Maka api itu akan berkobar dengan lebih dasyat Pusaran api itu semakin meluas Berkobar melibas para demit Dalam jangkauan 100 meter Dari tempat pertarungan Pagar api tercipta Menghalangi jutaan demit Yang ingin mengganggu jalannya duel maut Kobaran api dari Abimana Sama sekali tidak melukai Nyai Dur Gandini Di tengah kobaran api Nyai Dur Gandini Melakukan jurus tarian kematiannya lagi Pergerakannya menjadi lebih cepat Mata Abimana sampai tidak bisa mengikuti pergerakannya Entah berapa lama mereka sudah bertarung Di alam ini tidak ada batas waktu Jadi sulit untuk memperkirakan waktu yang telah lewat Pasukan Kirakian dan Lupit juga sudah lama berhasil keluar Dari alam ini Hanya Abimana Satu-satunya manusia yang berada di sini Dikelilingi ribuan demit yang masih menggila Abimana masih terus bertarung dengan Nyai Dur Gandini Dengan sengit Walaupun dia hanya bisa bertahan di tengah gempuran serangan Nyai Dur Gandini Yang begitu cepat Abimana sama sekali tidak merasa lelah Jika energinya habis Maka dia tinggal menarik nafas Lalu energinya kembali Saat Abimana terluka Dia juga akan langsung menyembuhkannya dengan api ajian surya kanta Begitu terus sampai waktu yang lama Buak Pada satu waktu Satu tendangan Nyai Dur Gandini berhasil menjatuhkan Abimana hingga terluka parah Aku akui kehebatanmu pendekar muda Kata Nyai Dur Gandini Nyai Dur Gandini mulai menaruh rasa hormat kepada Abimana Setelah melihat kemampuannya Abimana bangkit kembali Tapi nampaknya kali ini dia sudah diambang batasnya Abimana berjalan tertati Mendekatinya Nyai Dur Gandini Pakai hanya sudah compang camping dan tubuhnya pun sudah penuh dengan darah Apa kau sudah tidak sanggup lagi ya Ucap Nyai Dur Gandini Abimana masih saja berjalan mendekat Sembari sesekali meracau Layapnya seorang pria Bertarunglah sehancur-hancurnya Ingat sehancur-hancurnya Racau Abimana berkali-kali Ketika mereka berdua sudah berada badapan Tubuh Abimana ambruk di pelukannya Nyai Dur Gandini Matilah dengan tenang Wahai pendekar muda Ucap Nyai Dur Gandini Nyai Dur Gandini sudah sangat terkesan dengan kemampuan Abimana Dia sampai mengelus-elus kepala Abimana Yang sekarang sedang meregang nyawa di pelukannya Seolah menyayangkan nyawa pendekar muda itu Kena kau Teriak Abimana secara tiba-tiba Tiba-tiba Abimana mendekat tubuh Nyai Dur Gandini dengan sangat kencang Mulutnya mulai menghisap energi dari alam itu dengan sebanyak-banyaknya Apa yang kau lakukan bajingan Teriak Nyai Dur Gandini Kau akan meledak jika terlalu banyak memasukkan energi di tubuhmu Nyai Dur Gandini meronta-ronta Berusaha untuk lepas dari pelukan Abimana Tubuh Abimana mulai membengkak Kulit-kulitnya mulai robek Karena tubuhnya yang membesar secara mendadak Nyai Dur Gandini mengeluarkan seluruh tenaganya untuk lepas dari pelukan Abimana Namun sudah terlambat Dari tubuh Abimana sudah memancarkan sebuah sinar Karena dipenuhi oleh energi yang sangat banyak dan Tubuh Abimana meledak Menghancurkan semua yang ada di situ Tamat Beberapa tahun setelah peristiwa pertempuran di alam sunyaruri Rahendra dan Janu sedang berada di stasiun kereta Mereka sedang berdiri menunggu kereta tujuan mereka Tiba-tiba seorang anak gadis dengan menggunakan kursi roda menabrak Janu dari belakang Janu hampir jatuh kerel Untungnya dengan sigap Rahendra menarik Janu hingga dia tidak jadi terjatuh Maaf Abang maaf Ucap gadis tersebut sembari menunduk-nundukkan kepalanya Gadis berkerudung itu nampak menggunakan ikat kain putih di kedua matanya Sesaat datang satu pemuda yang nampaknya adalah keluarga si gadis Saya minta maaf ya bang Adik saya nih memang sering buat kacau Kata pemuda itu Ah kau ini buat orang panik aja Jelas si pemuda memarahi si gadis Karena tahu gadis itu merupakan orang berkebutuhan khusus Janu tersenyum lalu mengelus-elus kepala si gadis Tidak apa-apa Kalian dari Malaysia ya? Tanya Janu sembari mengelus-elus kepala si gadis yang duduk di kursi roda Namun entah kenapa tiba-tiba si pemuda itu langsung menyingkirkan tangan Janu dengan kasar Tidak usah sentuh adikku Sementara itu Nasib curagan Karmo dan para anak buahnya Di dalam suatu ruangan yang gelap sudah berjejer bangku-bangku kayu tua Di atasnya sudah duduk pria-pria yang bertelanjang bulat Kaki dan tangan mereka diikat dengan tali Kriat Pintu ruangan itu terbuka Masuk seorang gadis dengan mengenakan jas hujan yang transparan Gadis itu menyalakan saklar lampu Seketika ruangan itu menjadi terang Memperlihatkan julagan Karmo Dan para anak buahnya tengah Terikat Tidak sadarkan diri Satu ember air disiramkan ke wajah orang-orang itu Mereka pun bangun gelagapan setelah wajah mereka terkena air Dimana ini? Kata julagan Karmo Orang-orang itu saling memandang dengan ketakutan Si, si apa kau? Tanya julagan Karmo pada perempuan di depannya Perlahan Perempuan itu membuka tudung jas hujannya Perempuan itu terlihat menarik kedua sudut bibirnya Iya Dia tersenyum Namun senyuman itu bukan dari seseorang yang bertemu kawan lama Tapi senyum itu seperti iblis yang menemukan mangsanya Dari dalam sakunya Perempuan itu mengeluarkan sebuah pisau bedah kecil Tling Kilauan pisau bedah yang terkena cahaya lampu Juragan Karmo dan anak buahnya semakin dibuat ketakutan Ketika si perempuan memainkan pisau bedah yang dipegangnya Tolong, tolong jangan lakukan itu Kata juragan Karmo yang panik Orang-orang yang lain pun mulai berteriak-teriak ketakutan Mereka berteriak minta tolong dengan sangat kencang Berharap ada orang yang mendengar teriakan mereka Percuma saja kalian berteriak-teriak seperti orang gila Di tempat ini tidak akan ada orang yang mendengar kalian Kata perempuan itu Yang gila itu kau bangsat Teriak juragan Karmo Si perempuan hanya tersenyum menanggapi makian dari juragan Karmo Dia lalu mendekati juragan Karmo Orang itu menarik bibir bawah si juragan Pisau bedah yang dipegangnya pelan Disayatkan ke bibir bawah juragan Karmo dengan pelan Agar setiap goresan itu menimbulkan rasa yang teramat sangat sakit Jerit juragan Karmo Mulutmu begitu kotor Sepertinya Tuhan sudah salah telah memberimu bibir ini Kata perempuan itu setelah memotong bibir bawah juragan Karmo Tak sampai disitu Si perempuan juga mulai memotong seluruh bibir bawah orang-orang lainnya Seluruh ruangan menjadi sangat berisik akibat erangan-erangan kesakitan dari juragan Karmo dan para anak buahnya Perempuan itu juga mulai mengiris anggota-anggota tubuh yang lain Ampun Tolong Sudah Sudah Tolong Sudah aku mohon Sayatan demi sayatan sangat dinikmati sekali oleh perempuan itu Dia sengaja tidak langsung melukai titik-titik vital orang-orang itu Karena Ingin mereka Merasakan penderitaan yang sama Seperti yang telah dialami si perempuan Setak Suara saklar lampu yang dimatikan Perempuan itu keluar Dengan jas hujan yang sudah penuh dengan cipratan darah Bagaimana kondisi juragan Karmo dan anak buahnya? Mereka semua tewas Dengan jasad yang tidak mungkin dikenali lagi Selesai Ini masih akan ada Kisah dari kirakiannya Dan Abimana tentunya Yang akan ditulis kembali oleh Kak Canda Warma Semoga Beliau selalu sehat walafiat ya penulisnya Supaya bisa lancar dalam menulis Saya pamit Terima kasih teman-teman Mohon maaf kalau ada salah kata Sekali lagi juga Terima kasih untuk penulisnya Chanda Warma At Chanda Warma Underscore 853 akun twitter Mau di follow ya Untuk akun twitternya Kak Chanda Warma tersebut Linknya Nanti ada di deskripsi juga Saya pamit Sampai jumpa di kisah lainnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih sekali teman-teman Alhamdulillah